Video viral tabrakan di gerbang Tol Binjai beberapa hari lalu berbuntut panjang. Korban melaporkan peristiwa tersebut ke propam Polda Sumut. Menurut kasubit penmas Polda Sumut AKBP Soni Siregar, oknum AKPHS sudah terjatuhal akan diperiksa bersama dengan beberapa saksi lain. Sebelumnya, korban yakni SS sudah lebih dulu dimintai keterangannya usai membuat laporan resmi ke bit propam Polda Sumut. Kasus ini berawal dari korban yang kehabisan saldo uang elektronik ketika hendak keluar tol melalui gerbang Tol Binjai. Di belakang kendaraan korban terdapat kendaraan yang dikemudikan AKPHS yang kemudian menabrakan mobilnya ke bagian belakang mobil korban karena diduga kesal terlalu lama menunggu korban. Saat kejadian ini, korban dan AKPHS terlibat cekcok dan sepakat bertemu di luar gerbang Tol Binjai. Saat kembali bertemu, cekcok kembali terjadi. Dan AKPHS yang mengendari mobil Pajero Hitam terekam menabrakan bagian depan mobil korban dengan memundurkan mobilnya untuk kemudian kabur. Momen inilah yang kemudian viral di media sosial. Dilakukan pemeriksaan hari selasa ya, dilakukan pemeriksaan terhadap AKPHS dan para saksi-saksi yang lain. Kepada terkait dengan kasus ini, karena mungkin kita tahu ini hanya kesalahpahaman di jalan, kami berharap, kami mengharapkan juga mungkin ada etikat baik dari kedua belah pihak dan nanti bisa saling memaklumi, saling memahami, dan kalau ada baiknya bisa mereka berdamai, namun proses tetap akan berjalan. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara